Sampai jumpa di video selanjutnya. Tanjung Pinang Ibda Freddy Simanjuntak mengatakan aksi tersebut sengaja dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di laut. Sebagai penegak hukum juga peduli dengan lingkungan. Selain pelaksanaan aksi bersih-bersih laut, Satpol Air juga menyambangi para nelayan dan memberikan penyuluhan terkait keselamatan dalam berlayar dan menghimbau para nelayan tentang pentingnya menjaga kebersihan laut.